Hai Eloner, seperti yang kita tahu, kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua menyisakan keberdihan bagi Jepang. Pasca pembunuhan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang langsung menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal tersebut membuat Jepang menjadi negara setengah mati. Setelah kalah, Jepang menarik seluruh pasukannya dari negara jajahannya termasuk dari Indonesia. Pada tanggal 8 September 1951, dibuatlah Perjanjian San Francisco antara sekutu dan Jepang. Untuk Jepang sendiri, perjanjian ini bertujuan untuk memulihkan citra Jepang kepada negara jajahannya, serta akibat dari perang yang ditimbulkan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Perjanjian ini dihadiri oleh 52 negara, termasuk Indonesia, dan ditandatangani oleh 49 negara, hanya Cekoslovakia, Polandia, dan Uni Soviet yang tidak mau menandatangani. Karena menganggap, perjanjian ini tidak akan menjamin agresi Jepang tidak akan bangkit lagi. Di sisi lain, Soviet juga sedang menghadapi perang dingin dengan mantan sekutunya yaitu Amerika Serikat. Sangat sulit bagi Soviet untuk setuju dengan negara yang sedang Soviet lawan. Pasarnya, Perjanjian San Francisco merupakan rancangan Amerika dan Inggris. Perjanjian tersebut berisi tentang tuntutan sekutu kepada Jepang. Salah satunya, Jepang harus membayar ganti rugi kepada wilayah jajahan sekutu yang diduduki oleh Jepang. Sementara itu, perjanjian ini mulai berlaku pada 28 April 1952. Seperti yang kita tahu, Belanda merupakan negara sekutu yang kedudukannya di Indonesia berhasil diusir oleh Jepang pada tahun 1942. Artinya, Indonesia akan mendapatkan pampasan perang dari Jepang. Mulailah Indonesia mengejak perunding Jepang mengenai jumlah ganti rugi yang akan Jepang bayar kepada Indonesia. Pihak Indonesia sendiri meminta Jepang untuk membayar sejumlah 17,5 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, Jepang menolak karena jumlah itu dianggap terlalu tinggi. Lagipula, Jepang perangnya bukan di Indonesia dan bahkan Jepang juga mensuplai logistik saat Indonesia masih dijajah Belanda. Perundingan yang alat berlanjut pada tanggal 20 Januari 1958. Di tahun tersebut, negosiasi kedua negara mendapati kata mufakat. Lewat Perdana Menteri Jepang, Nobusuke Kishi, Jepang akan menepati janji untuk membayar ganti rugi kepada Indonesia sejumlah 223,08 juta dolar dengan sistem pembayaran dicicil setiap tahunnya selama 12 tahun dengan jumlah 20 dolar per tahun selama 11 tahun dan 3,08 juta dolar di tahun terakhir. Uang tersebut digunakan Bung Karno untuk berbagai mega proyek pembangunan serta politik mercesuar yang digaungkan Bung Karno saat itu. Salah satunya adalah Asian Game Indonesia 1962. Selain itu, di tahun tersebut mulai bermunculan produk-produk Jepang di Indonesia, serta puluhan pabrik Jepang di Indonesia. Dana tersebut berhenti pada tahun 1970, tepat 12 tahun sesuai janji bar dana menteri Jepang kepada Indonesia. Walaupun dana tersebut tidak berhenti, Indonesia tetap menjalin hubungan bilateral dengan Jepang untuk berbagai sektor sampai sekarang. Oke guys, udah dulu ya infonya, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Mataraisyu... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.